Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wabihi nasta'ina ala umurid dunia wad-din Allahumma sali wa salim ala sadina Muhammad wa ala alihi wa sabihi ajma'in amma ba'dun pertama-tama marilah kita panyakan peji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nimat yang telah terlimpatkan kepada kita semua nimat sehat dan nimat kesempatan dan yang paling utama nimat iman dan Islam salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad salallahu ala wassalam Allahumma sali ala sadina Muhammad wa ala alihi sadina Muhammad Pertama-tama saya ingin mendoakan dulu kepada para sahabat YouTube channel ulitasrim yang setia semoga semuanya selalu dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala rezeki selalu berlimpah ruah barokah dan selalu damai dan bahagia amin ya Allah ya rabbala lamin Oke selanjutnya kita lanjut untuk mengungkap misteri Bukit Hitam namun sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe like and share dan bagi yang sudah mensubscribe semoga menjadi amal pahala bagi jariah menjadi amal jariah bagi kalian semua terima kasih selanjutnya kita menyelusuri 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 gaib dari Bukit Hitam ini di lokasi berada di desa Nanjungan penyak Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan cerita yang pertama disini saya ingin menceritakan awal saya tahu tentang gaib Bukit Hitam ini semula saya bersikir disana nanti kita lihat ya tempat saya bersikir nah waktu awal saya melihat ada seorang lelaki tua sesosok lelaki tua yang bersamanya ada seekor kuda kemudian saya berpikir kemudian saya langsung berpikir untuk kontak dengannya kemudian saya meyakinkan bahwa itu adalah gaib Bukit Hitam nah waktu pada saat berpikir itu saya seperti merasa tidak berada di tanah lagi saya tidak merasa di tanah lagi sudah mengambang di udara perasaan saya seperti itu dengan kayaknya bumi bergetar gitu kemudian karena kaget akhirnya konsentrasi saya ini konsentrasi saya lepas kemudian kembali seperti biasa lagi tapi tadi saya waktu kontak tadi saya minta petunjuk dengan dia sepertinya begini wahai penghuni gaib Bukit Hitam kalau kamu punya kemampuan dan kekuatan berikan petunjuk kepada saya apakah saya lulus tes JPNS cuma itu yang saya minta petunjuk dengan dia waktu itu pada malam Senin lupa saya kalau bulannya tahunnya udah lupa tapi yang saya ingat malam Senin ya malam Senin nah malam Senin langsung saya dapat petunjuk dari dia bahkan diperlihatkan bahwa nama saya ada di dalam buku catatan nama-nama orang yang lulus itu dan nama saya ada kemudian pas malam Senin berapa petunjuknya kebetulan hari Kamis umum tes memang benar ternyata saya lulus JPNS itulah ini cerita tentang gaib Bukit Hitam jadi kalau menurut saya orang sosok itu bagus baik tidak jahat tapi saya tidak tahu apakah dia Islam Patrik Kapit tidak tahu saya belum begitu jelas tapi kayaknya kayak bukan kayak bukan ini ya bukan golongan jin kayak arwah gitu ya kalau melihat sosoknya tapi yang jelas dia baik dan penunggangnya seekor kuda dan menurut cerita daripada masyarakat yang saya ketahui kuda itu adalah kuda emas karena emas yang ada di Bukit Hitam itu menjadi seekor kuda yang dimiliki oleh penghuni gaib itu bahkan disana banyak pusaka dan sudah ada yang mendapatkannya satu bahkan ceritanya ada pasti ada satu pasang lagi yang mau dikasihkan sama orang tapi belum ketemu dengan orang yang tepat untuk diberikan kepadanya dan saya hanya bisa melihat dari jarak jauh karena saya belum sempat kesana walaupun saya sudah ada berencana untuk pergi kesana dan bahkan saya sepertinya sering dikatakan dia untuk menyuruh saya datang kesana ya bukan apa-apa ya dia datang menyuruh sana itu memang biasa saya kalau sudah kontak dengan gaib itu semua gaib kalau sudah kontak dengan saya ingin menyuruh saya datang ke tempatnya sebagai seratu rahim lebih dekat ya sebab saya dengan gaib itu bukannya saling saya niat saya yang dengan gaib itu yang pertama untuk kontak batin baik dan untuk minta petunjuk jadi tidak ada yang lain itu kontak ini di dalam kontak batin saya dengan gaib wap saya ini bukan belum pada nomor-pada nomor yang benar aja ya wap saya susang saja untuk mata batin saya belum terbuka benar ya saya hanya bisa cuma sebatas begitu tapi saya masih berusaha untuk bisa ya terbuka mati-matin dengan sempurna masih berusaha insya Allah ya wangga Allah mengambulkan doa demikianlah cerita tentang gaib sosok gaib yukit hitam bagi yang ingin melihat silahkan tapi jangan mengganggu sebab kita sebagai kemalung Tuhan itu bukan saling menyombongkan tapi saling menghargai dia dalam hal gaib di alam gaib kita di alam nyata dan kita sama-sama melihat Tuhan ya harus saling harga menghargai itu saja dan jangan lupa untuk subscribe like and comment semoga semoga menjadi pahala bagi kalian semua bahkan menjadi amal jariah terima kasih saya akhiri wabillahi tabiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati